Sebuah ledakan besar mengguncang pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Rabu. Ledakan besar tersebut akibat dari serangan militer Israel terhadap infrastruktur yang diduga terkait dengan Hezbollah semakin intensif. Serangan militer Israel terus meningkat di Lebanon setelah satu tahun bentrokan dengan Hezbollah. Pemerintah Lebanon menyebut serangan ini telah membuat sedikitnya 1,2 juta warga Lebanon harus mengungsi dari rumah-rumah mereka. Serangan Israel juga telah menewaskan sekitar 2.500 orang termasuk sedikitnya 63 orang dalam 24 jam terakhir.